Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulawibawah di channel kita yang tercinta ini pemirsa kali ini kita sudah ada sebuah lampu LED merek Sunfree 12W yang putus atau enggak nyala pemirsa putus atau tidaknya saya enggak tahu yang jelas lampu ini enggak nyala pemirsa dan ada suara bunyi-bunyi seperti ini di dalamnya tuh seperti ini ada bunyi apa saya enggak tahu juga kemarin kalau enggak salah saya ada suara meladak pemirsa jadi apa kita mau tes langsung aja ya tetes langsung lampu ini putus atau tidak atau ada korset pemirsa sebelum menonton video ini sampai habis dan bagaimana cara memperbaiki lampu merek Sunfree 12W lampu LED lebih bisa klik tombol subscribe like dan komen dan jangan lupa membagikan video ini ke teman-teman pemirsa kalau misalnya pemirsa menyukai video ini dan punya lampu rusak di rumah semoga cara memperbaikinya hampir sama dengan seperti apa yang saya lakukan kita tes lampunya tidak hidup sama sekali pemirsa jadi kita ucapkan kepada pemirsa selamat menonton kita buka dulu lampunya dengan cara dipeluntir seperti ini kalau nggak bisa kekiri kita peluntir ke kanan kalau misalnya bisa juga kita agak kita paksa sedikit sedikit kita peluntir-peluntir kita agak tarik sedikit pemirsa ya harusnya bisa melihat apa yang jatuh di sini yang jatuh adalah seperti isolator kemudian di sini ada komponen ini kayaknya dioda jadi yang bunyi-bunyi ini ada di dalam sana pemirsa kira-kira apa yang bunyi apakah ada komponen yang meledak pecah disana kita akan mengetahuinya saat lagi kita tarik dulu ternyata iya pemirsa ada elko yang meledak m ada elko yang meledak tuh pemirsa ada elko yang benar-benar meledak hancur lebur seperti ini tuh terus kalau dilihat dari kabelnya sih kayaknya kabelnya tetap bagus masih bagus maksudnya kabelnya masih bagus kalau kita perlu buka ini kayak nggak perlu terus gimana cara kita ngelepasinnya kita lihat kabelnya ada dimana kita lepasin di solderan kabelnya aja pemirsa kabelnya ini yang saya tunjuk dengan jempol sebelah kiri yang warna merah kemudian yang warna hitam kabelnya adalah yang sebelah mana saya nggak tahu kita coba lepas aja ya yang kabel warna merah yang ini pemirsa hati-hati dalam melepas melepas kabel atau menyalur dari komponen-komponen dalam lampu LED mungkin itu ada beberapa bagian kabel yang itu komponen yang sensitif pemirsa Oh yang hitam yang ini pemirsa nih tuh yang hitam ini bagi saya tandai dulu yang hitam kemudian yang warna merah lepas juga ternyata Oh yang ini warna merah yang warna hitam yang n yang ini yang L yang ini n ini L ini n gitu pemirsa Hai dan ternyata ini bukan isolator tapi ini adalah sebuah plastik Mika Mika ya kalau nggak salah saya Mika sih untuk membuat kapasitor itu menggunakan Mika lembaran Mika seperti ini ini posisinya ada di dalam elko pemirsa dan waktu elko nya meledak Hai der Hai tapi salah barang itu seperti ini jadinya terus apa yang akan kita lakukan adalah mengganti elko ini pemirsa berukuran 47 mikrofarad 63 volt apa kita harus mengganti dengan elko yang ukuran sama itu juga bisa mungkin menggantinya dengan elko-elko yang berukuran berbeda nanti kita akan coba ya Hai sekarang kita bersihkan dulu karena kotor banget tuh ini ada tuh elko nya pemirsa nih hai 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 bersihkan dulu Terima kasih untuk pemirsa yang udah klik tombol subscribe klik tombol like dan berkomentar nanti di akhir video dan kalau misalnya pemirsa menyukai video ini Hai bisa pemirsa bagikan ke teman-temannya yang punya persoalan mungkin di rumahnya tuh Hai pas akhir-akhir bulan belum gajian lampu putus ini pengalaman pribadi pemirsa Hai selalu tuh kayak gitu hai 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 nah ini kayak gini Hai tetap buang sampah-sampahnya sama-sama elko tadi tuh aku punya berada pemirsa hai 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 ini kabel warna merah n hai 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 ini kayaknya masih bagus deh kayaknya Hai meskipun ada beberapa dioda yang kelihatan atau LED yang kelihatan dah gosong Hai mungkin karena efek dari ledakan itu tadi ya pemirsa ya mungkin ini kita bersihkan dulu seperti ini Hai ini adalah bukas-bukas elko yang meledak kemarin hai 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 hai�� kita buang dulu kotoran ini pemirsa pemirsa waktu saya cari-cari di tempat perawatan saya saya tidak menemukan ada elko yang mirip seperti ukuran yang rusak yaitu 47 mikrofarad 63 volt tapi saya menemukan 160 volt 100 mikrofarad pemirsa bagaimana menurut pemirsa kira-kira cocok gak elko yang dipakai apa nanti perubahan yang terjadi kalau misalnya dilihat dari bentuknya aja sudah jauh pemirsa tapi kok saya penasaran pengen mencobanya ya jadi untuk kali ini pemirsa saya akan melakukan eksperimen mengganti elko 63 volt 47 mikrofarad dengan 160 volt 100 mikrofarad dimana polaritasnya adalah yang sebelah kiri negatif yang sebelah kanan positif pemirsa jadi sebelum itu kita mau solder dulu kita tambahin timah di kaki komponen di kaki komponen elko yang meledak tadi pemirsa kalau bisa disolder kita akan solder disini tapi kayaknya gak bisa kita lepas aja deh cuman kalau dilepas kakinya gak cocok masuk pemirsa gitu ceritanya supaya bisa disolder kalau gitu kita solder disini aja supaya bisa disolder kita krok dulu kita krok seperti ini kemudian kaki yang satu lagi kita krok juga krok-krok-krok-krok-krok-krok-krok kalau misalnya kira-kira udah mantep baru kita lapisi lagi dengan timah kita coba lagi nempel gak dia ini gak mau nempel juga pemirsa kalau gitu kita lepas aja deh ambil tang cucut atau tang apa aja kita lepas kita lepas selamat menikmati akhirnya kakinya lepas juga pemirsa buang dulu kotoran-kotoran timah yang nempel di kaki-kaki ini pemirsa agar kaki elko yang baru bisa kita pasang di tempat elko yang lama bandel banget ini baru dia mau kebuka ini kaki elko yang lama yang meledak seharusnya seperti ini saya akan ganti elko dengan elko yang ini pemirsa seharusnya kegede yang kakinya pemirsa gimana ya kalau gitu kita akalin deh pakai kaki komponen yang lainnya pemirsa 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 karena ini kakinya lebar banget akhirnya jadi males mau saya pasang akan saya solder pemirsa akan saya solder pemirsa ambil timah kita solder oke udah terpasang kan sekarang kita tinggal pasang kabelnya nah ini gimana orang itu masang ya bisa kres banget bener-bener gak mau rugi pemirsa kabelnya dipasang lu itu mepet banget kurang panjang saya sambung ah siapin kabel yang baru atau siapin kabel yang bekas nggak apa-apa siapin kabel baru itu cari kabel baru pemirsa yang belum pernah pemirsa lihat atau udah pernah lihat tapi tersimpan dalam gudang ambil potong dan gunakan untuk menyambung kabel asli dari pabriknya sana karena masangnya susah banget pemirsa makanya saya putuskan untuk menyambung kabelnya gak terlalu pendek memang betul-betul dihitung banget setiap inci supaya gak rugi ya waduh mirip banget namanya juga usaha pemirsa mirip banget lebih satu cm pun gak gak ya ampun baik kita solder biar nyambung dia lepas lagi pribadi hopi oke itu saya 요 Hai soldier lagi kalau misalnya kira-kira udah pas dan nempel nah tes dulu nempel pemirsa kemudian yang warna merah kita sambung juga sampai di perluntir aja susahnya minta ambur pemirsa saking parahnya ngirit hai 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 Wilder kotor Hai bersihin lagi solder lagi kabel yang warna merah pas kira-kira udah paten nempelnya tuh kayak gini baru ambil isolasi baru kita tempel pada isolasi pemirsa isolasi pun nggak bisa masuk ke dalam jadi harus kita potong potong dulu isolasinya baru kita bisa masukin solasinya untuk mengisolasi kabel yang terkelupas gitu ceritanya pemirsa supaya kedua kabel ini enggak nyambung kalau misalnya nyambung sampai korslet bahaya danger-danger dan hati-hati saat melakukan penyelderan atau pengisolasi kabel ini kata Hai rawan putus pemirsa kabel tipis banget hai 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 yang warna hitam atau biru Hai keserasi juga hai 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 uji hai 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 nah kayak gini oke Hai komponen tadi udah kita betulkan Nah udah kita pasang elko yang baru mudah-mudahan bisa ada kucingnya yang lagi ngendap-ngendap nyuri makanan pemirsa Hai biarin aja deh yang L Hai terwasa warna merah Hai tas folder dulu hai 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 o-o-o-o-o-o-o hai 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 terus yang n yaitu netral Hai terpasang warna biru atau hitam hasilnya warnanya hitam cuman udah kita sambung pakai kabel warna biru untuk klik subscribe like dan komentar dari video kalau misalnya ada yang pemirsa ingin sampaikan sama saya bisa berkomentar di sana ini bisa membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa dan merekomendasikan teman-temannya pemirsa untuk klik tombol subscribe gitu ya ini kita harus hati-hati kita balik gini Hai iya kita balik gini pemirsa pokoknya kalau misalnya elko nya meledak jangan sampai ledakan itu mengenai wajah karena sangat berbahaya kita akan langsung mencobanya penggantian komponen udah selesai kita akan langsung mencoba kita tempelkan ke arus listrik 220 kita tutup muka enggak kita kalau bisa kita pakai helm enggak mau hidup enggak mau hidup enggak mau hidup ternyata enggak mau ya pakai elko yang kecil kayak gini Hai gedean ekonya kecilan kita akan ganti elko yang mungkin hampir sama ukurannya dengan dia pemirsa 47 mikrofarad kita lepas dulu pemirsa elko yang baru kita ganti tadi kira-kira ini saya bisa rumahnya bisa dan chopper lagi deh kita ganti dengan elko 47 mikrofarad 100 volt pemirsa kita pasang dengan polaritas yang benar positif dan positif positif negatif 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 ini bengkok kita lurusin dulu pemirsa selamat menikmati selamat menikmati solir selamat menikmati selamat menikmati kita pasang kita colokin ke arus istri 220 pemirsa kita akan mencobanya bismillah ternyata juga enggak mau pemirsa rupanya komponen yang lain rupanya mati juga nih pemirsa Hai apa yang mati apakah ada yang korslet banget disini Hai apakah dioda disini putus Ayo kita bakal cek lebih mendalam pemirsa yang hitam-hitam gede ini kan dioda namanya jadi dioda ini menyerahkan arus untuk kemudian dimasukkan ke elko 47 mikrofarad 100 volt untuk disimpan arusnya kemudian ada kapasitor Hai yang berwarna merah ini pemirsa harus listrik yang masuk dari kabel warna merah ini sebelum masuk ke dalam dioda dia masuk dulu ke kiprok Hai eko kiprok arus listrik yang masuk ke dioda dioda dari dari arus listrik 220 volt AC yang mau masuk ke dioda itu dimasukkan dulu di dalam kapasitor yang besarnya 400 volt Hai kabar masukkan dulu kapasitor kemudian nah baru masuk ke dioda pemirsa Hai tapi tetapi Hai semuanya Hai pemirsa bukan 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 mungkin persoalannya bukan itu ini ada saudara yang lepas pemirsa Hai ini ada kaki ada tulisan bertuliskan resistor dengan 474 ini lepas got for saya sambung dulu saya sambung dulu aja deh hai 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 how Sambunguru Kayaknya udah nyambung pemirsa Gak tahu kenapa kok bisa lepas solderannya mungkin karena ledakan itu Mengakibatkan solderannya menjadi lepas Kurang pasti tambahin aja lagi solderannya Sampai gemuk gitu timahnya Belek, lepas lah Sudah Apakah percobaan perbaikan ini berhasil Kita akan coba lihat langsung Di TKP Ternyata gak juga menyelesaikan persoalan pemirsa Kita akan mencoba mengganti kapasitornya Yang berwarna merah ini pemirsa Kapasitornya kita lepas dulu Langsung aja kita lepasnya kayak gini Gak usah pakai traktor Iya Lepas Kemudian satu lagi Iya Lepas Ya Lepas Lepas Book Apakah ini rusak Enggak kelihatan rusak Kita tes dulu Pasti enggak kelihatan Biasanya kalau dicek itu Dia enggak boleh nyambung Pemirsa Coba lihat di alfometer sebelah kiri saya Saya kasih skala X1 Lampu hidup Kemudian saya tes kakinya Dia nyambung bentar terus turun lagi Mau enggak mau Ini harus kita coba Kita ganti kapasitornya dengan kapasitor yang lain Untuk melihat perbedaannya pemirsa Pemirsa kita sudah ada satu kapasitor baru Dengan ukuran sama 400V Tapi dengan nilai Joule yang berbeda Yang aslinya 145 Joule Yang akan saya buat untuk menjantinya adalah 155 Joule Untuk mencobanya Kita pasang langsung Disini ya Solder Solder Susah Kak Pemirsa Sebenarnya kakinya tuh Mepet-mepet banget Semua dibikin serba mepet Enggak itu panjang kaki Enggak itu panjang kabel Kayaknya dia enggak mau rugi 0,5 mili pun Pemirsa Aduh Repot ini Tapi enggak bapak deh Namun jadi usahanya Sudah kita ganti kapasitornya Langsung aja kita coba Pemirsa Ternyata enggak hidup juga Pemirsa Apa kabelnya enggak nyambung Jangan-jangan kabelnya enggak nyambung Tes dulu Ah Tes dulu Satu kaki Ke Warna merah Nyambung Satu kaki warna biru Nyambung Ternyata Ada kerusakan pada 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 dioda Diodanya rusak Jadi lampu ini Enggak bisa diperbaiki Pemirsa Harus diganti diodanya Misalnya ada dioda Kita akan ganti Dengan dioda yang baru Baiklah Pemirsa Cara memperbaiki Lampu LED Merxon Free 12W Tidak berhasil Karena komponennya Harus diganti Dengan komponen yang baru Yaitu Diodanya yang rusak Pemirsa Kita akan berjumpa lagi Di video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk Klik subscribe Like dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you and bye-bye